Hai tapi ini pakai sambungan peringatan ya ini kan sebenarnya udah nempel ini dan nempel ya sini udah pas tapi kita kalau versi saya sih saya kira-kira aja disini kira-kira aja ya udah bener ya udah ngepres kali ya Halo teman-teman berjumpa kembali bersama Bali Sanjaya Property semoga dimanapun teman-teman berada saat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun Baiklah teman-teman sudah tiba saatnya pada proses pemasangan reng teman-teman jadi saya akan menjelaskan dari mana mengambil titik awal untuk proses pemasangan rengnya dan kali ini masar tononya hanya sendiri teman-teman dan katanya dia bisa untuk memasang reng sendiri tapi ada teknik dan strateginya kalau kita mengerjakan suatu pekerjaan apapun itu kalau kita sudah tahu tekniknya sendiri pun bisa tapi dalam hal ini masa tononya sendiri karena temennya ada pekerjaan di tempat yang lain teman-teman dan proyek ini mau nggak mau harus dikerjakan karena sudah jatuh tempo ya sudah harus selesai nah bagaimana prosesnya tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk mensubscribe konten YouTube Bali Sanjaya Property dan jangan lupa dibunyikan tanah loncengnya teman-teman karena sewaktu-waktu saya membuat konten-konten lanjutan teman-teman mendapatkan pemberitahuan baiklah teman-teman ikuti videonya sampai selesai dan sekarang masa tono lagi bikin eh apa namanya bikin mal ya bikin mal ya bikin mal rengnya Oke bikin mal reng jarak rengnya berapa ini 23 ya karena kita menyesuaikan dengan panjang genteng ya teman-teman ukuran gentengnya jadi kita membuat mal ini sesuai dengan ukuran gentengnya juga nah ini proses pembuatan mal jadi harus bener-bener teliti ya masa tono ya meleset sedikit aja satu mili dua mili selisihnya itu sudah mempengaruhi banyak sekali itu nanti ini memang bener-bener perlu ketelitian nih jadi ngukur pun juga harus dari angka 10 mulai teman-teman biar tepat 23 ya itu ada garisnya dari garis itu berarti ya ini ada garisnya sama teman-teman itu memang dari rengnya ada garisnya pabrik ada bikinan pabrik bisa dijadiin jadi ini memang bener-bener masa tononya sendiri teman-teman ya sendiri karena temennya yang lagi di dua yang ikut kerja kemarin itu dia melanjutkan pekerjaan di dan pasar jadi dulu pernah saya buat konten baja ngerakit baja sendiri yang misalkan saya kalau disana ada komentar yang agak negatif sih katanya serakah masa tononya ngerjain sendiri dalam hal ini bukan serakah ya karena memang situasi yang membuat seperti ini jadi temennya itu ada pekerjaan di tempat lain karena kan ini dari owner harus selesai hari ini enggak mau masa tono harus kerjakan sendiri bener ada tekniknya ya Hai tak lihat tekniknya ya hahaha strategi pasang reng sendiri Bagaimana sih sebenarnya strateginya Mas Artuno ini nanti coba kita lihat teman-teman ya tapi eh disini juga bukan apa namanya disini juga nanti akan saya jelaskan dari mana titik pengambilan untuk proses pemasangan rengnya jadi langkah awal yang kita lakukan adalah pembuatan pembuatan mau ya pembuatan mau reng dulu terus nanti ada apa namanya Mas kepala kepalaannya ya kepala annya setelah itu dari setelah itu baru nanti proses untuk pemasangan reng nah untuk pengambilan titik kepalanya dari mana nanti kita lihat ya nah ini ini baru mau ini ini berarti cetaan nih cetaannya ya berarti tetap bikin maknya dua ya dua walaupun sendiri Oh buat sadangnya hehehe video khusus untuk pembuatan mau reng itu sudah ada pada video sebelumnya teman-teman kalau kepingin tahu Bagaimana caranya secara detail saya sudah buatkan videonya jadi teman-teman bisa lihat-lihat video balisan properti yang sebelumnya teman-teman itu tanda atas honestly eh nah ini nah jadi tadi udah selesai untuk pembuatan malnya teman-teman jadi sekarang kita hitung dari mana dari gelangan itu ya dari gelangan kan sudah ada tanda gelangan sebenarnya ini panjangnya ini 317 ya 317 sesuai dengan kita hitung rumusnya kemarin jadi 317 nah dari gelangan itu apakah tepat di gelangan nanti posisinya apa naik atau turun nah sekarang masa penuhnya nilai terseru membagi ternyata dari selang itu naik lagi 18 ya ya dari gelangan gelangan itu naik lagi 18 cm teman-teman ya jadi kita coba langsung praktekkan dari gelangan itu naik lagi 18 cm itu untuk kepalaannya dulu ya kepala kepalaannya ya untuk kepalaannya nanti dari sana baru kita pakai mal nanti masangnya naik dari bawah kita masang naik teman-teman tapi ada juga yang komentar katanya dari atas masanya itu gimana itu enggak jadi nggak jadi iya makanya kita masangnya dari bawah biar ada kita pijakan juga untuk naik seperti itu kalau dari atas masanya memang kita sudah ukur sebenarnya jadi nggak mungkin ada lebih atau kurang di atas ya kita sudah bagi teman-teman ya yang penting malnya tepat yang penting malnya tepat nggak mungkin nanti ada lebih atau kurang di atas pasti tepat hasilnya Oke kita lihat proses untuk pengerjaannya teman-teman nah ini gelangannya yang kemarin tanda garis ini jadi naik 18 oke harus disitu dulu 18 nah disinilah posisi yang kita rank yang pasang kita pertama ya awalnya kita pasang di sini nanti dari sini baru mengikuti menggunakan mal naik ke atas teman-teman eh eh ah kita kita pakai bandang dulu jadi biar nggak salah nanti teman-teman ya karena saya ada eh pembuatan pemasangan range ya ada video pemasangan range tapi ada yang berkomentar katanya kenapa nggak dari atas kalau saya masanya dari atas begitu tapi saya nggak apa nggak respon nggak bales ini komentarnya tapi saya membalasnya menggunakan video teman-teman ya biasa kalau memang hal sesuatu hal yang memang sulit kita jelaskan melalui tulisan jadi saya jelaskan dengan menggunakan video ya jadi biar benar-benar teman-teman di teman-teman itu paham ya Oh seperti inilah kenapa dari bawah seperti ini gitu ya oke teman-teman kita coba lanjut prosesnya jadi ini Mas Artono lagi persiapan untuk pasang benang ya ya kalau sendiri ya bautnya deh harus pasti tengah ya posisi benang juga harus pas di garis nanti makanya bautnya harus pas di kalau bautnya pas di tengah ya benangnya pas di tengah pasti tengah berarti ya oke oke itu ilmu juga itu hehehe ya oke nyari rata ini kita garis disana teman-teman jadi biar enggak eh setiap titik kita pakai siku ya ya tinggal narik benang aja Oke udah pas Oke jadi yang kemarin gelangannya disini teman-teman ini garis gelangannya nih jarak dari atasan air yang kita pakai yang tegak ya ini jarak dari ujung atas itu sampai disini ini kemarin rumusnya ketemu di angka 3 meter 17 terus kita karena gentengnya ini ukurannya 23 jadi kita bagi jaraknya ini sampai di sini nih 23 ketemunya di berapa tadi itu 13 ya 13 ring dari atas tapi ketemunya disini teman-teman ya ada selisih naik lagi 18 cm jadi ketemu di sini jadi dari sini awal kepalaan pengennya hari turun lagi tiga genteng ke sini gitu Oke teman-teman kita coba lihat Mas Hartono nya memasang rang sendiri pasang rang sendiri oke yang satu sisi ini dulu ya jadiin ya diisi tanda dulu gimana Mas sedikit ribet tapi kalau enggak ada temennya mau gimana lagi kalau ada temennya kan langsung tarik sebuah orang Oh ya bukan enggak mau mencari teman ya karena memang temannya ini ada kesibukan gitu sedangkan proyek ini harus selesai hari ini teman-teman jangan lupa gunting mal untuk pinggirannya ya pinggirannya dipotong miring mengikuti kemiringan daripada jurenya di ujung Oh ini kalau dipotong ini akan hampir sama segini tinggal naikin dikit aja entah geser dikit aja ya berarti di sini diisi baut dulu untuk sementara untuk nahan rangnya ini karena kan kalau berdua harus ada yang megang di sini karena ini sendiri jadi diisi baut dulu di sini ya diisi baut di sini untuk jadi sekarang masa tononya membaut mengikuti kontinualnya garis ya tinggal naik dikit ya okelah oke paham dah saya paham dah saya tapi ini karena pulumenya sedikit juga ya masa tononya tapi kalau besar pulumenya tetap seperti ini tetap seperti ini tapi kan kewalahan juga sendiri oke lah kalau begitu kita lanjut ini adalah kepalaan ya teman-teman sebagai apa namanya awal memulai untuk pemasangan rang kalau di sini jangan dipaten kalau langsung dua nggak bisa main harus satu harus satu dulu ya biar bisa main setelah dibaut di sana baru kita patenkan sekarang gitu ya oke itu kan tadi ada garis kalau nggak ada garis perkiraan aja sejengkal gitu ya nah sejengkal ya oke ya kita pakai mal jadi kalau dari kepalaan ini bisa kita yang di bawah kita pasang di bawah dulu turun dulu boleh nanti naik seberikutnya naik ya kita udah harus pakai mal nih nah besi mal seperti itu ini ujungnya oke satu aja dulu dibaut teman-teman sekarang baru di ujung ini baut dipaskan buka bautnya ya oke lanjut sip oke berarti yang dari kepalaan ini ada lagi satu dua tiga ya dua dua tiga sama list pelang ya oke oke mantap nih Mas Hartono nya nih itu perkiraan dulu itu lagi satu rangnya teman-teman nanti yang paling bawah itu adalah list pelangnya nanti yang nahan genteng itu tapi setengah ya kayaknya ya nanti saya buatkan juga konten untuk proses pemasangan list pelangnya teman-teman oke oke plug hmm ya baut ini karena panjang nih ya nanti yang keatasnya lebih lebih mudah lagi karena lebih pendek dia oke oke ini kadang nggak tepat ini nggak tepat ya ya buka lagi nah tuh kalau langsung dibawah dua kan meleset meleset ya berarti tetap juga harus dicek lagi ulang ya 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 selamat menikmati selamat menikmati harus naik tapi mas Arno sudah menyiapkan ini nih jadi enggak perlu turun tadi potong-potong jadi siapin emang harus bolak-balik bolak-balik karena sendiri harus bolak-balik bolak-balik ya teman-teman oke lah tapi kan yang terpenting adalah tekniknya ya teknik dan rumus pemasangan reng yang benar ya karena kalau kita salah dalam pemasangan reng nanti atapnya renggang nanti teman-teman nanti atapnya renggang kalau musim hujan nanti kemasukan air nah harus seperti ini nanti rapat genteng ya teman-teman nah jadi yang lebih ini dipotong dulu semuanya teman-teman nanti bisa dipakai untuk yang bagian atas ya yang kecil-kecil ya biar tidak terbuang sia-sia nanti materialnya ada teknik memotong juga ya masalah ya tidak sembarangan memotong ya harus dari bawah langsung teku ya Nah gitu teman-teman tuh nanti sambungan itu bisa pakai yang di ujungnya di atas oke kita lanjut untuk proses setengah ke atas sini ya ini udah terpasang segini teman-teman jadi ini tidak kita lanjut untuk yang keatasnya lagi sampai di pucuk nah ini pucuk panas tadi hujan sekarang panas kalau sudah di atas itu gampang ya sendiri ya saya cari posisi di atas dulu ya biar bisa disana saya mungkin harus disini saya baik pinjam nih kuat gak nih ya kuat ya oke saya lanjut ke sana dulu ya teman-teman oke saya sudah di atas nah ini masak tononya nih nah ini masak tononya nih oke 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 kalau udah satu kita nggak bisa pakai emal karena udah nggak bisa memang, harus pakai cara lain cara apa? pakai gunting kalau saya, teman-teman biasanya kan tangan takut takut ini sobek, tangannya tidak sobek teman-teman semuanya, bekas putih ini kan sobek sih gara-gara pegang ini agak ada traumanya dikit ada traumanya ya tapi ini sambungan paling atas ya ini kan sebelumnya udah nempel ini udah pas tapi kita, kalau versi saya sih, saya kira-kira aja disini kira-kira aja ya pakai hitungannya udah bener ya udah ngepres udah ngepres udah ngepres kali ya oke ini tajemnya ngepres iya 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 saya tak gini ini dah pakai gunting ya nggak pakai tangan megangnya ya karena trauma ya muter dulu iya muter iya bener loh bahaya ya peganginnya dulu muter muter ya nah itu pengalaman juga teman-teman ini karena kecil ini kita untuk megangnya agak sulit jadi menggunakan gunting master trono nya ya jadi ini juga suatu pengalaman bagi teman-teman ya yang utama yang pemula nanti ya biar nggak kejadian oke oke nah ini ujungnya teman-teman ya sudah selesai set posisi tinggal ngerapiin yang sebelah sini dipotong dan dibaut oke saya aja gemeterkan ini jadi צep para kamu 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 iya karena udah ada pengalaman seperti itu jadikan kita bisa berbagi kepada teman-teman agar teman-teman tidak sampai terjadi hal seperti itu karena kita sudah mengalami duluan kan gitu ya Mas Haruno ya jadi perlu juga kita informasikan kepada teman-teman ya jadi kalau dalam proses pengerjaan di baja itu perlu kehatian ya karena baja ini tajam sekali ini ininya nih bahannya ini tajam sekali belum perlu settingnya pakai selop tangan harusnya Oh udah pernah juga pakai selop tangan ya kadang dimasukin itu nyangkut masih disini ya 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 selamat menikmati Oke prosesnya sudah selesai ya oke mantap sekali ini masak tono jadi kalau hitung-hitungannya memang tepat sekali tapi kalau kita masang dari atas pijakannya dimana ini nggak bisa kalau dengan posisi begini makanya saya balas pakai konten ini teman-teman ya jadi teman-teman yang bertanya kemarin dia masang dari atas jadi saya balas dengan video ini ya kalau kita memulai proses pemasangan rangnya dari bawah Oke teman-teman jadi proses pemasangan rangnya sudah selesai jadi hasilnya seperti ini teman-teman ya jadi ini hasil daripada proses pemasangan rang oleh Mas Hartono nya dengan sendirinya teman-teman ya ya ini hasilnya teman-teman nah seperti ini teman-teman ya semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya terutama yang lagi mencari informasi terkait dengan proses pemasangan rang teman-teman ya semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan suatu rekomendasi bagi teman-teman semuanya baiklah teman-teman sampai disini dulu informasi yang bisa saya sampaikan dan sampai jumpa pada video kelanjutannya mungkin terkait dengan pemasangan talang dan mungkin terakhir itu adalah proses pemasangan di sepulang ya teman-teman baiklah teman-teman sampai jumpa pada video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati